Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya di channel teknisi ACnya nah kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara mengecek kebocoran AC Daikin nah eh pertama-tama tadi saya sudah bongkar AC nya untuk mencari kebocoran tapi memang sudah terlihat ada bekas oli di bagian kiri-kiri e-pub kalau dari sini berarti kanan saya itu ada bekas oli ada dua titik nah untuk cara mencarinya saya akan bongkar evaprator nya untuk mencari kebocorannya nah pertama-tama saya akan bongkar terlebih dahulu baut-bautnya untuk mencobot si evaprator nya dan media yang saya gunakan yaitu nitrogen karena nitrogen itu tekanannya sampai dengan bisa 600 PSI atau 500 PSI nanti saya akan coba tes diisi sampai 400 atau 350 PSI dimana kebocorannya oke buat kalian yang baru melihat video ini yang belum subscribe silahkan subscribe like share juga ke teman-teman kalian agar tidak pernah ketinggalan video terbaru dari saya nah ini adalah AC Daikin satu PK belum lama tapi sering diisi freon dan kalau misalnya dia kurang freon pasti dia itu langsung error dan tidak dingin oke tinggal simak saja cara-cara membongkarnya dan cara untuk mengatasi kebocorannya saya akan cari dulu saya akan bongkar dulu setelah itu mencari kebocorannya setelah dicopot nanti langsung akan selanjutnya saya mengetahui diisi nitrogen saya akan langsung selupkan ke dalam air untuk mengetahui dimana area yang bocor setelah ketahuan bocor nanti selanjutnya adalah tahap untuk mengelasnya dalam mencari bocor yang bocor halus atau bocor kecil buat para teknisi pemula atau para pemula yang baru memulai yang baru memulai di dalam pendingin kalau misalnya ada kebocoran kecil itu harus menggunakan media air agar kelihatan dan paling utama yaitu harus ketelitian karena kalau tidak teliti tidak akan bisa ketemu yang namanya yang bocornya cari terus sampai dengan ketemu karena kalau misalnya kalau misalnya tidak ketemu pasti keesokan harinya sudah diisi preon pasti akan habis lagi dalam jangka waktu memang tidak cepat dan tidak lama juga tidak 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 yang bocornya kalau misalnya ada seperti menggelembung pasti itu yang bocor ada bocor di sini itu Terima kasih. Dan bisa dilihat buat para subscriber dimanapun Anda berada, disitu ada gelembung-gelembung kecil. Nah, itu adalah area yang bocor. Biasanya kalau misalnya seperti ini, tidak satu. Bisa lebih. Ini saya coba tes menggunakan sabun, tidak bisa kelihatan. Makanya saya akan tes lagi menggunakan air lagi, biar bisa kelihatan. Saya bersihkan dulu menggunakan sabun, supaya nanti yang sisa-sisa kelaknya itu bisa terkelupas. Dan bisa mengetahui area yang bocor. Agar di kemudian hari tidak terjadi yang namanya habis pereon lagi. Oke, simak saja. Selamat menikmati. Setelah tadi dibersihkan menggunakan sabun, itu kan bersih. Nah, sudah kelihatan itu yang namanya bocornya itu bergelembung. Seperti itu. Nah, itu yang bocor. Baru-baru kelihatan satu. Itu pasti ada lebih dari satu. Karena Ini bocornya itu tidak lama. Kurang lebih dua minggu. Dia satu-dua minggu itu sudah habis lagi atau sudah berkurang lagi. Makanya dari itu kemungkinan bocornya tidak satu. Makanya di sini saya tekankan lagi supaya lebih teliti dalam mencari kebocoran yang halus. Oke, lanjut ke tahap pengelasan. Tadi sudah saya cek semuanya. Ternyata ada empat yang bocor. Areanya tidak jauh. Di area bawah dua, di area atas dua. Langsung saja saya last. Nah, setelah tahap pengelasan juga harus di cek lagi. Kemungkinan takutnya ada bocor yang lain. Oke, simak saja tahap-tahapnya. Buat para subscriber atau para teknisi di rumah yang baru ingin memulai dalam bidang pendingin. Bila menemui kendala kebocoran di indoor atau di outdoor, cobalah teliti agar bisa ketahuan di mana bocornya. Nah, paling utama biasanya kebanyakan bocor itu di nepel atau di sambungan nepel. Tapi, sudah saya cari semuanya di sambungan nepel, di nepel, di outdoor, tidak ada yang bocor. Pas saya lihat di epak ada basah oli. Makanya dari itu saya putuskan untuk membukanya dan mencari kebocorannya. Dan hasilnya memang ada empat kebocoran. Empat titik bocornya kecil, halus seperti jarum. Nah, dalam cara mengelas juga, hati-hati. Jangan sampai merusak ke kisi-kisi evaporator indoornya. Nah, setelah di last, saya akan mengeceknya kembali. Nah, seperti ini. Selain saya mengeceknya, nanti juga saya akan membersihkan semua dari tutup-tutupnya, bodi tutupnya, semuanya akan saya bersihkan agar nanti tinggal pasang dan sudah bersih. Berarti tinggal dinginnya. Oke, sekali lagi, buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe, like, share juga ke teman-teman kalian agar mengetahui video terbaru saya. Nah, sudah dicari yang bocor tidak ada, lanjut ke tahap untuk membersihkan semuanya. Nah, itu tutup dan bodi-bodinya sudah saya bersihkan. Lanjut untuk membersihkan epap-nya di steam menggunakan steam khusus buat evaporator agar tidak rusak. Saya bersihkan, ini kotor banget, memang sudah lama juga hasilnya, tidak belum dibersihkan, makanya terlihat kotor. Terima kasih telah menonton! Setelah tadi dibersihkan, lanjut untuk mengecek freonnya. Saya sudah pasangkan, tadi indoornya. Cuman memang tadi lupa untuk dipideokan. Sudah dipasangkan lagi, dan ini sudah diisi freon. Nanti saya akan isi sampai 150 PSI, karena ini menggunakan R410. Nah, ini sudah dipasangkan, sudah terasa dingin lagi, dan yang bocor, tadi sudah dielas, sudah bagus, tidak ada bocor lagi. Mudah-mudahan kedepannya juga tidak ada kebocoran lagi, agar konsumen bisa merasakan dinginnya. Nah, ini sudah ditutup pasangnya. Ternyata sudah dingin, berarti sudah bagus. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, like juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.